Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qutubur Rabbani Al-Syikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Hamdulillah kita sampai pada Mugusulat 38 Jadi penulis berkata Syekh Badi Undin Khalaf Ibn Ayyash Berkata Guruku telah mengutusku ke Baghdad Gurunya bernama Syekh Abu Amr Uthman Sa'adi Jadi Syekh Badi Undin berkata Daku diutus ke Baghdad Untuk mendapatkan sanat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Radiyallahu anhu Jadi apa bila Daku sampai ke Baghdad Daku mendapati manusia selalu menyebut-nyebut nama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Radiyallahu anhu Bagaimana Daku berkata di dalam diriku Sekiranya orang ini Seperti yang disebut-sebut Oleh masyarakat sekeliling Nistaya orang ini Boleh mengetahui isi hatiku Jadi Syekh Badi Undin Dia menyebut di dalam hatinya Sekiranya Daku datang Menziarahi Syekh Abdul Qadir Aku akan memberi salam kepadanya Jadi sekiranya dia tadi Kasyaf Maka apa yang aku inginkan dalam hatiku ini Dia akan lakukan Maksudnya aku ingin Agar Daku terima memberi salam kepadanya Dan Syekh tidak serta-merta menjawab salamku Bahkan dia berpaling daripadaku Dan dia berkata kepada Khaddamnya Bawakan kepadaku Satu pinggan Buah tamar Sebanyak kadar Rambut yang Keluasan Rambut gugur di kepala orang ini Maksudnya di tengah-tengah kepala itu Ada kawasan yang gugur Rambutnya Jadi bawa Buah tamar sebanyak itu Dan Bawa juga Sayuran Seberat Satu gram Tidak lebih dan tidak kurang Jadi apabila Dan Daku Cakap juga dalam hatiku Syekh akan memakaikan kepadaku satu kopiah Dan Memakaikan kepadaku kopiah Tanpa Daku minta Dan selepas itu Baru Syekh tadi akan menjawab salam Yang Daku ucapkan di awal tadi Jadi setelah aku rangka Satu kisah di dalam diriku Maka Daku pun bangun Serta-merta dan aku pergi ke madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani Maka Daku mendapatnya sedang duduk di atas Maka Syekh Maka Syekh memandang kepadaku Dan aku faham Daripada pandangan tersebut Sesungguh Syekh telah mengetahui segala isi hatiku Apa yang telah Daku rangkakan dalam diriku Lalu Daku pun memberi salam Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Dan dia tidak menjawab salamku Kemudian dia berpaling kepada Khadam ni Dan berkata Bawakan kepadaku satu pinggan Daripada buah tamar Sebesar kadar Rambut yang gugur di kepala orang ini Dan bawakan sayur Seberat satu gram tidak lebih dan tidak kurang Dan Jadi Daku berkata Macam Syekh Badir Jailani berkata Sesungguh Syekh telah bercakap Dengan apa yang aku sembunyikan di dalam diriku Sedikit pun tidak salah Kemudian Syekh datang Apabila Khadam dia datang Membawa kopiah Maka Syekh Meletakkan tamar tersebut Di dalam kopiah tadi Seolah-olah kopiah tadi Dah menjadi seperti Pinggan kepada kopiah Kepada tamar tersebut Kemudian Syekh memberikan kepadaku sayur tersebut Kemudian Syekh memakaikan kepadaku Satu kopiah Kemudian Syekh menjawab salam kepadaku Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata Ya Khalaf Ini kau yang inginkan perkara ini semuanya Maka setelah Syekh berkata sedemikian Dan aku pun rasa amat ta'jub Dan aku pun kekal Belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Dan aku ambil daripada ini ilmu Aku mempelajari hadis Dan ilmu-ilmu yang lain Jadi penulis kitab berkata Syekh Badin Undin ini Yang sedang kita baca Tentang kisah diri ini tadi Dia adalah salah seorang daripada Ahli ilmu Dan didikan dengan ulama-ulama yang soleh Dikan ahli hadis Yang menetap di bumi Mesir Dia lah yang memakaikan Khirqah Qadiriyah Maksudnya kain Masuk ke dalam tarikat Al-Qadiri Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Radiyallahu anhumah Itu kisah pertama yang diadakan oleh Syekh Dan seterusnya Telah berkata Hafiz Abu Ahmad Ahmad Al-Bandaniji Laku menghadiri Bersama Syekh Jamaluddin Al-Jawzi Majlis Syekh Abdul Qadir Jailani Radiyallahu anhumah Maka salah seorang daripada Qarik Yang membaca Quran tadi Dia membaca satu ayat Maka Syekh Abdul Qadir Jailani Menatakan pada tafsir Ayat tersebut satu Pendapat Maka Daku berkata kepada Syekh Jamaluddin Maksudnya berkata kepada guru dia Adakah kamu mengetahui pendapat ini Dia kata ya Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Menyebut lagi satu pendapat yang lain Maka Daku tanya kepada Syekh Jamaluddin Adakah kamu mengetahui pendapat ini Dia kata ya Maka Syekh Abdul Qadir Jailani Menyebut sebelas pendapat Dan aku tetap bertanya Kepada Syekh Jamaluddin Adakah kamu mengetahui pendapat ini Maka Syekh Jamaluddin berkata ya Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Menyebut lagi pendapat Lain pendapat yang lain Kemudian aku bertanya kepada Syekh Jamaluddin Adakah kamu mengetahui pendapat ini Maka Syekh Jamaluddin berkata tidak Sehinggalah Syekh Abdul Qadir Jailani Menyebut empat puluh pendapat Pada tafsir ayat yang dibacakan oleh Qadir tersebut Setiap pendapat tadi Dinyatakan siapakah Pentafsir yang menyatakannya Siapakah pentafsir yang mengeluarkan pendapat tersebut Dan Syekh Jamaluddin berkata Aku tak mengetahui pendapat-pendapat tersebut Jadi Bersangatan ta'jubnya Syekh Jamaluddin Dengan keluasan Ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani Kemudian tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani berkata Sekarangnya kita tinggalkan pendapat-pendapat manusia Dan kita kembali kepada hubungan dengan Allah SWT Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata Maka manusia pun mula menjerit dengan kuat Dan Syekh Jamaluddin Ibn Jawzi itu sendiri Kerana keadaan yang tak dapat mengawal dirinya Lalu dia sendiri pun mengoyakkan bajunya Dan dalam kisah yang lain Muhammad Ibn Fusaynin Mausili Berkata Aku mendengar bapaku berkata Syekh Abdul Qadir Jailani Mengajar Di dalam 13 ilmu Maksudnya Syekh mengajar di madrasahnya Ilmu tentang fiqah Di dalam mazhab Dan satu ilmu tentang perselesaian ulama Di dalam ilmu fiqah Dan Syekh mengajar pada waktu pagi dan petang Ilmu tafsim Ilmu hadis Ilmu usul Ilmu nahu Dan selepas zuhur Syekh Abdul Qadir Jailani akan mengajarkan Al-Quran dengan kiraat Yang 10 ataupun lebih Dan Syekh Umar Bazar berkata Fatwa Maksudnya Pertanyaan Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Daripada negeri Iraq Dan daripada negeri-negeri yang lain Dan aku tidak pernah melihat mana-mana soalan Bermalam di sisi Syekh Maksudnya tidak dijawab sampai mula-mula besok pagi Untuk Syekh tadi Membuat rujukan Ataupun untuk berfikir Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani akan serta-merta menulis Apabila dia baca Setiap persoalan Dia akan terus menulis Hukumnya Dan Imam Abdul Qadir Jailani memberi fatwa Di atas dua mazhab Madat Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Radia Allahu Anhumah Dan apabila fatwa-fatwa tersebut Ditunjukkan kepada ulamak Iraq Mereka amat berasa ta'jub Kerana amat cepat Syekh Abdul Qadir Jailani boleh menjawab soalan-soalan tersebut Dan sesiapa saja yang mempelajari Di sisi Syekh Abdul Qadir dalam apa saja bidang Daripada ilmu-ilmu syariat Maka dia akan amat bergantung Dan mendapat faedah yang banyak Daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Dan akan dapat menandingi orang yang berada di zamannya Syekh Abdul Razak Satu ketika menceritakan bahawa Satu fatwa datang Daripada negara bukan Arab kepada Baghdad Setelah fatwa tersebut ditanya kepada semua ulamak Iraq Maka tidak nyata Kepada salah seorang pun daripada mereka Apakah jawapan yang sepatutnya pada persoalan tadi Maka persoalan tersebut ialah Seorang lelaki yang bersumpah dengan talak tiga Dia mestilah menyembah Allah SWT Dengan satu ibadat Yang dia seorang saja melakukan ibadat tersebut Tidak manusia-manusia yang lain Semasa dia sedang melakukan ibadat tadi Jadi apakah ibadat tersebut Wahai ulamak-ulamak Tolonglah bagi fatwa kepada saya Jadi apabila fatwa tadi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Maka serta-merta Syekh Abdul Qadir Jailani menulis Pergilah ke Mekah Dan dikosongkan tempat tawaf kepada dia Lalu di bertawaf dengan tujuh kali pusingan Maka dia akan terlepas daripada Daripada talak yang telah dia ta'alikkan tadi Maka orang yang meminta fatwa tadi Serta-merta pergi ke Baghdad Meninggalkan Baghdad pada malam tersebut Dan menuju ke Mekah Dan Syekh Muhammad Ibn Abil Abbas Al-Khaudir Husayni berkata Dan aku mendengar Bapaku menceritakan Satu ketika bapaku di dalam tidur Dia melihat di dalam tidur di Baghdad Di Madarasah Syekh Abdul Qadir Jailani Dia melihat satu tempat yang amat luas Dan dalam tempat tersebut ada Syekh-Syekh Sama ada Syekh yang berada di darat Ataupun Syekh yang berada di lautan Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berada di hadapan mereka Dan dari kalangan Syekh tersebut Ada yang di atas kepalanya satu serban sahaja Dan dari kalangan mereka Ada yang di atas serbannya terdapat kain Satu helai kain yang dia letakkan di atas serban Dan setengah daripada mereka Ada dua kain di atas serbannya Dan di atas Syekh Abdul Qadir Jailani Terdapat tiga kain Maka aku pun berfikir Di dalam tidur aku Apakah makna tiga kain tersebut Maka apabila aku bangun daripada tidur Maka tiba-tiba aku mendapati Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri Di atas kepalaku Maksud di atasku Maksud di hadapanku Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata Kain yang pertama Ialah kain Pengagungan Kemuliaan ilmu syariat Kain yang kedua ialah Kain kemuliaan ilmu hakikat Dan kain yang ketiga ialah Kain kemuliaan syaraf Nasab ahli baik Yang bersambung Nasabnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Syekh Abdul Barakat Radiallahu anhu berkata Telah diambil janji Ke atas setiap wali pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani Agar tidak melakukan Apa-apa perbuatan Pada zahir dan batin Melainkan dengan keizinan Syekh Abdul Qadir Jailani Dialah yang mempunyai Yang boleh bercakap Dengan Allah SWT Dengan keizinan Allah Dialah yang telah diberikan Kemampuan Untuk mentakbir Alam semesta Setelah kematiannya Sama seperti keadaannya Semasa dia tadi hidup Moga-moga Allah Meredai mereka semua Dan Syekh Ali Al-Hiti Berkata Daku menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani Daku bersama-sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Dan Syekh Baqa Ibn Battu Menziarahi Kubur Imam Ahmad bin Hanbal Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Maka kita Apa boleh kami sampai Kepada kubur tersebut Kami mendapati Imam Ahmad bin Hanbal Keluar Daripada kuburnya Dan memeluk Syekh Abdul Qadir Jailani Dan memakaikan Pakaian keagungan Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Kemudian berkata Ya Syekh Abdul Qadir Qadif tuqira ilaikah Fi ilmi syari'ati Wa ilmi'l haqiqati Wa ilmi'l hali Radiyallahu anhum Mana Syekh Abdul Qadif berkata Sesungguhnya manusia Amat memerlukan Kepada kamu Pada ilmu syari'at Pada ilmu hakikat Dan pada ilmu tarikat Dan Berkata juga Abu'l barakat Laku menziarahi Bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Kubur Imam Ma'ruf Karikhi Radiyallahu anhu Maka Syekh Abdul Qadir Jailani Berkata Assalamualaika Ya Syekh Ma'ruf Kesalah jahateraan Kepada kamu Wahai Syekh Ma'ruf Awarnaka Bidara Jataini Laku telah berjaya Mendahulimu Dengan dua darjat Maka Syekh Ma'ruf Karikhi berkata Di dalam kuburnya Wa'alaikassalam Ya Syedah Ahli Zamanihi Kesejahteraan Kedah semua juga Wahai penghulu Kepada Ahli Zaman Dan Abu'l Nazar Ibn Umar Bagdari Dia berkata Aku mendengar Bapaku menceritakan Bahawa satu ketika Bapanya memanggil Jin Dengan membaca Azimat-azimat Lalu Jin Tersebut lambat Menyahut seruan Bapanya Lebih daripada Kebiasaannya Kemudian Jin tadi datang Jin tadi datang Dan Jin tadi berkata Jangan lepas ni Kamu panggil lagi Selepas ni Jangan lagi kamu Memanggil kami Sekiranya Syekh Abdul Qadir Jalan ni Sedang mengajar Sedang mempunyai Kelas mengajar kepada manusia Maka Daku berkata Kenapa pula Maka Jin tadi berkata Sesuatu kami menghadiri Majlis Syekh Abdul Qadir Jalan ni Maka Daku berkata Kamu juga menghadiri Maka Jin berkata Sesungguhnya Kami bersesak-sesak Datang ke Majlis Syekh Abdul Qadir Jalan ni Lebih sesak Lebih ramai Daripada kehadiran manusia Dan sesungguhnya Kumpulan Kumpulan Jin daripada kami Amat banyak Ramai mereka Memeluk agama Islam Dan bertawabat Di atas tangan Syekh Abdul Qadir Jalan ni Dan berkata Syekh Abdul Faraj Dan Syekh Abdul Karim Dan Syekh Yahya Sarsari Mereka semua berada Di sisi Syekh Ali ibn Idris Maksud beberapa orang Syekh tadi Mereka menziarahi Syekh Ali ibn Idris Maka datanglah Syekh Omar al-Muridi Maka Syekh Ali ibn Idris Berkata kepada Syekh Omar al-Muridi Ceritakan kepada mereka Apakah mimpi yang kamu lihat Maka Syekh Omar al-Muridi Berkata Aku melihat dalam tidur Khususnya kiamat telah berlaku Kiamat telah berbangkit Dan nabi-nabi Dan umat-umat mereka Datang kepada Mahsyar Dan mengikut Setiap nabi tersebut Ada dua orang Ataupun seorang Ataupun umat-umat masing-masing Kemudian datanglah Rasulullah SAW Dan datanglah umatnya Seperti laut Seperti malam Dan di kalangan mereka Tidak ada ramai syekh-syekh Dan setiap syekh tersebut Ada murid-murid mereka Yang berbilang-bilang Setiap syekh tadi Dengan murid-muridnya Dan mereka tadi Mempunyai cahaya Dan kecantikan yang amat sangat Maka tiba-tiba Datang seorang lelaki Dari kalangan syekh-syekh tersebut Mempunyai murid yang amat ramai Yang melebihi Segala murid-murid yang lain Maka aku bertanya Siapakah syekh tersebut Maka dikatakan Inilah Syekh Abdul Qadir Dan murid-muridnya Maka aku pergi Kepada Syekh Abdul Qadir Dan aku berkata Kepada dia saya ini Aku tidak pernah melihat Dari kalangan syekh-syekh Yang lebih agung daripada kamu Yang lebih cantik daripada kamu Yang lebih sempurna daripada kamu Kemudian Syekh Abdul Qadir Dan ini membacakan Satu syekh Semasa di dalam mimpi tersebut Dan dalam kisah yang lain Berkata Hafiz Ibn Najjar Telah berkatilah Syekh Abu Fatah Daku Syekh Abu Fatah Ahmad Aku meminta izin Daripada datukku Datuknya adalah seorang menteri Yang bernama Abu Muzaffar Yahya bin Hubairah Untuk mengizinkan aku Untuk pergi ke Madri Syekh Abdul Qadir Jalani Kemudian datukku Yang menteri tadi tu Dia mengizinkan kepadaku Dan dia memberikan Kepadaku satu Sejumlah daripada emas Dan dia memintahkan kepadaku Untuk memberikan emas Sesuatu kepada Syekh Abdul Qadir Dan menyampaikan salam Kemudian aku menghadiri Majlis Syekh Abdul Qadir Jalani Maka apabila aku sampai Kepada majlis Syekh turun daripada mimbar Dan memberi salam Dan aku pun memberi salam Kepada Syekh Dan aku berasa agak berat Hati untuk memberikan emas Di tengah-tengah orang tadi Maka aku pun berkata Dalam diriku Apabila Syekh masuk Kepada sawiahnya Nanti insyaAllah aku akan masuk Bersama Syekh Dan aku akan berikan emas ni Kepadanya Maka tiba-tiba Syekh berkata Kepadaku Berikan Serahkan apa yang ada Bersama-sama dengan kamu Kamu jangan pedulikan Dengan pandangan manusia Dan kamu sampai Al-Hak Salam Kepada Menteri tersebut Maksudnya Datuknya tadi Aku pun Berasa amat terkejut Dengan percakapan Syekh tadi Dan dalam satu ruang yang lain Syekh Abdul Qal Berkata Simpanlah emas Yang ada bersama-sama Kamu tersebut Kamu jangan pedulikan Apa yang manusia nak kata Kamu tak perlu lagi dah Dan Kamu tidak berhajat Untuk niat Menziarahi Dan Berikan salam Kepada Datukku Menteri tersebut Dan berkatalah Kepada Datuk tadi Syekh Abdul Qal Dia tidak berhajat Kepada apa yang kamu utuskan Sesuatu tadi Tidak memerlukannya Kembalikalah emas tersebut Kepada orang yang berhak Maka Daku pun pulang Dalam keadaan yang terkejut Maka moga Allah Tanah memberi rahmat Kepada mereka semua Dan Syekh Najmuddin Abdul Abbas Ahmad bin Hassan Berkata Daku mendengar Saudaraku Ibrahim Al-A'azab Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani Ialah Syekhul muhaqiqin Dan Imam Siddiqin Wahujjatul arifin Wa qudwatu salikina Ila rabbil alamin Radiyallahu anhum ajwa'in Radiyallahu anna bihim amin Maksud inilah pujian Daripada Syekh Ibrahim Al-A'azab Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Dan sebagai penutupnya Syekh Abdul Barakat Al-Suhra Wardi Berkata Daku selalu mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani Membacakan Syekh Di atas Kursi Tempat dia tadi Mengajar Di Bab Al-Azuj Syekh Abdul Qadir Jailani Berkata Maksud inilah pujian Fatuh Sabah Min Umri Maksudnya Dia kata Alangkah Tidakkah Menjadi Satu kerugian Malam-malam Yang berlalu Tanpa Kemanfaatan Maksudnya Kita sembang Ataupun Buang masa Ataupun seumpamanya Tamurru Malam-malam Berlalu Setiap malam Pergi Tanpa Apa-apa Kemanfaatan Kepada diri Tuhannya Tetapi Fatuh Sabah Min Umri Malam tersebut Dikira Sebahagian Daripada umur Seseorang Dan inilah syarahan Ataupun kefahaman Daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Tentang makna Wal asri Inal insana La fi khusrin Maksudnya Salah satu Masa Yang dihukumkan Manusia Dalam kerugian Ialah masa Yang Al-Tanakurunikan Pada waktu malam Yang tidak dipenuhi Ataupun tidak digunakan Untuk beribadat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita mohon Dapat Allah Subhanahu wa ta'ala Gemberi kekuatan Kepada kita Untuk Menyempurnakan Ibadat Pada waktu malam Dan Menggunakan malam tersebut Sebagai salah satu Daripada Nekmat Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan moga-moga Apabila kita membaca Kisah tadi Kita dapat mengetahui Ketinggian Ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani Yang Amat Yang Ulama-ulama Di zamannya sendiri Mengakui tentang Ketinggian ilmu ini Di dalam ilmu fiqah Dan di dalam ilmu yang lain Jadi moga-moga kita dapat Mengetahui Keagungan Ulama-ulama Sufi Yang mengasaskan Tarikat Tarikatnya Amat agung itu Tarikat Qadiriyah Jadi semua tarikat tadi Diasaskan di atas ilmu Kan di atas Al-Quran Di atas sunnah Nabi Muhammad S.A.W Kerana yang mengasaskan Ialah ulama-ulama Yang agung di zamannya Jadi moga-moga Al-Tahra memberikan Manfaatan kepada kita Wa'a kuulukohlihata Wa astaghfirullah Nazimdi Wa lakum Wa lisairil muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alameen Wa sallatu wa sallam Ala sayyidil musalim Wa ala alihi wa sahbihi Ajwa'in Rabbana wa varamna Anfisana Wa illam tauffir lana Wa tarhamna Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi